Jadi begini, jadi PIP, saat ini kan ada yang banyak, APB ini kan datangnya di Jakarta ya. Di mitra kita itu dari seluruh Indonesia, dan itu ada di Bapak Tepuk Angkatan. Makanya kita bekerjasama karena ada kampus PTK dengan berbagai pembuat tinggi, untuk memberikan pelatihan, vertical office, dari lembaga keuangan, bukan bank, yang memiliki mitra PIP. Karena apa? Masyarakat pembiayaan, apa, yang mahasiswa pembiayaan ultramikro ini, semua masyarakat kecil ini. Jadi kalau kita buka di data itu, Pak, itu antara di sisi satu sama empat. Di bawah di sisi satu sama empat. Jadi artinya, miskin ekstrim pun ada. Dan ini, masyarakat ini kan semuanya sudah, kalau cerita namanya usaha, pasti butuh modal. Nah, modal ini kalau dia tidak dilakukan pendampingan, pasti akan macet, gitu loh. Kuncinya ultramikro adalah pendampingan. Makanya PIP, kerjasama dengan pembuat-pembuat tinggi, kita berdayakan perubahan tingginya, kita lakukan pendampingan kepada account officer dari LKBB, yang menjadi mitranya PIP. Harapan kita, ini nanti akan kita pulih, yang sudah trainer, dia harus mengularkan kepada account officer yang lainnya. Makanya harapan kita, Pak-Pak-Pak-Pak BG, Bupati Wali Kota yang ada di wilayahnya, ini bisa nanti mengularkan ini sebagai pola untuk, kan banyak ya, lembaga keuangan, bukan bahaya yang sekarang mitranya PIP. Mungkin ada yang lainnya, saya yakin di Kabupaten Kota itu pasti, namanya kooperasi siman pinjam itu pasti banyak, gitu loh. Nah, ini perlu kita berkuat nanti bersama-sama, kolaborasi baik dengan pemerintah yang lainnya. Itu harapan kita depannya. Pak, sampai saat ini berapa banyak, Pak, mitra PIP yang non-pam ini, Pak? Saat ini, yang sudah kerjasama dengan kita itu sekitar 9 bulan. Kalau debiturnya, itu sudah sekitar, yang sudah masih memilihkan ultramikro ini sekitar 10,2 juta orang. Perguliran dananya sekitar 42 triliunan. Artinya, uang yang punya SEPP nih, dana keluarga kita itu adalah digelaskan 10 triliun. Nah, ini kan dipinjamnya, dibelikan kepada kelompok nih, adik kembali lagi, itu sudah bergulir sekitar 24 triliun. Nah, ini harapan kita, kolaborasi antara Pembelan Tinggi, Pembelan Tinggi, dan juga kementerian lain, bukan hanya Pemda saja. Ini saya mencoba di Jakarta dan kita orkestrasi, kementerian lain kan punya yang namanya fiskal tools ya, mungkin perpertanian itu punya yang namanya pendamping, Pak. Kemudian ada lagi, kalau di kooperasi itu, tentang macam-macam itu, ada perlun, macam-macam itu. Nanti bisa kita coba, kita sinergikan, sehingga masyarakat yang masas pemimpin itu tidak ada menjadi pasar untuk simpan minjam saja. Tapi bisa membangun ketahanan ekonomi sebelumnya. Mungkin itu. Saya lakukan ini, supaya, ini yang kita nampingi sekarang kan, ini, account officer-nya ya. Karena kan mereka yang berhadapan sama masyarakat nih. Masyarakat pun juga ada, dari PIP pelatihan-pelatihan yang kita berikan. Kita kilih sama-sama, kita lihat produk-produknya, mana yang bisa kita kurasi. Terima kasih di Malang Batu itu. Itu sampai kita kurasi beberapa itu, pasarnya ada di luar negeri. Dan kita buat ke sarinah juga, untuk, apa namanya, setelah kita kurasi itu produknya itu, ya layaklah untuk dipasarkan. Tapi ya memang tidak bisa hanya PIP sendiri, harus bersama-sama sebetulnya. Begitu.